Kita beralih ke informasi kenaikan harga beras makin tak terkendali terjadi di sejumlah daerah. Tingginya harga beras membuat konsumen dan pedagang menjerit. Di pasar tradisional Cikupa, Keupatan Tangrang, Banten, harga beras dengan kualitas premium kini tembus 18.000 rupiah per kilogram, dari semula hanya 15.000 rupiah per kilogram. Sedangkan harga beras kualitas medium, dari semula hanya 12.000 rupiah per kilogram, kini naik menjadi 15.000 rupiah per kilogram. Sejumlah pedagang mengaku kenaikan harga beras membuat omsetnya turun 30% akibat banyaknya konsumen yang mengurangi pembelian dan beralih ke beras kualitas rendah yang harganya lebih murah. Kenaikan harga beras juga terjadi di kota Bandung, Jawa Barat. Kenaikan harga beras terjadi sejak awal 2024. Seperti harga beras medium, dari yang sebelumnya dijual sebesar 10.000 rupiah, kini menjadi 15.000 rupiah per kilogramnya. Sedangkan untuk kualitas bagus, sudah penembus harga 20.000 rupiah per kilogram. Sementara untuk beras kemasan 25 kilogram, kenaikannya mencapai 135.000 rupiah per karung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. 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 Jelajah cara baru mendapatkan informasi.